Bisa dipungkiri, pandemi COVID-19 memang menggoyahkan perekonomian Indonesia, Jawa Barat khususnya. Tapi dengan semangat inovasi dan digitalisasi, sektor-sektor ekonomi mulai pangkit. Seperti yang dialami sebagian besar UMKM di Jawa Barat. Dimaksimalkannya pemasaran secara online oleh UMKM membuat perekonomian jabar berangsur-angsur pulih. Belanja online menjadi habit atau kebiasaan baru masyarakat Indonesia, terutama di masa pandemi COVID-19. Seperti yang diungkapkan seorang wanita muda asal Bandung, Astrid. Astrid menyatakan dirinya seringkali memilih belanja online karena lebih praktis dan aman apalagi di masa pandemi COVID-19. Harga promo pun seringkali bisa didapatkannya saat berbelanja online. Melihat beralihnya kebiasaan masyarakat dalam hal berbelanja, UMKM pun beralih ke penjualan secara online. Seperti yang dilakukan UMKM yang memproduksi jam tangan kayu ini. Pandemi COVID-19 memang sempat membuat produksi dan penjualan berhenti sama sekali. Menurut salah seorang owner, pihaknya sempat ketar-ketir panik saat COVID-19 mulai mewabah dan pembatasan terjadi karena beberapa pegawai tidak boleh melewati batas wilayah. Produksi sempat terhenti dan penjualan pun menurun karena masyarakat sedang panic buying dan fokus pada produk kesehatan. Tapi setelah mengevaluasi dan menganalisis di sisi marketing dengan menambah channel penjualan, UMKM-nya pun kembali bangkit. Penjualan secara online dimaksimalkan lewat Instagram, Facebook hingga toko online. Seperti ada beberapa dampaknya juga, kita sempat ketar-ketir panik segala macam. Cuman Alhamdulillah kita bisa survive sih. Jadi karena adanya kadang itu kita malah jadi evaluasi jadi apa yang kita punya yang bisa kita maksimalkan gitu. Nah selain itu juga kita lebih analisis lagi dari segi, oh mungkin kita ada yang kurang dari segi paketinya atau mungkin dari memasarkan produknya atau channel penjualannya segala macam. Jadi kita jadi lebih mulih lah kasarnya kayak gitu. Dan Alhamdulillah kita bisa survive sih. Jadi gimana caranya yang tadinya kita kena dampak negatif dari si pandemi ini, tapi kita bisa mengubah itu jadi something yang lebih positif lah. Gian mengatakan dukungan dari berbagai pihak seperti Bank Indonesia pun lumayan besar, lebih kepada pencerahan atau ilmu. Tak hanya itu banyak relasi yang diperkenalkan Bank Indonesia, bahkan pihaknya diajak mengikuti internasional eksibisi secara virtual. Hal tersebut senada dengan pernyataan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Bambang Pramono. Di masa pandemi COVID-19 pihaknya mengubah UMKM tradisional menjadi adaptif terhadap platform transaksi digital dan pemenuhan protokol kesehatan dalam transaksi ekonomi langsung. Bank Indonesia pun mendukung gerakan nasional bangga buatan Indonesia dan gerakan nasional bangga berwisata Indonesia secara konsisten. Dan sepenuhnya global digital bisa menampakkan platform digital yang kita sudah banyak tahu pandemi ini tersebut membawa blessing karena seperti dijemurin dalam masa ketahui. Tadi kita malas pakai digital, semua orang mau kamu sekarang pakai digital. Makanya biarkan juga kita ubah mindsetnya, pemikirannya, tentunya dengan kuatnya berdampingan. Dukungan bagi UMKM tentu saja sangat penting karena UMKM di Jawa Barat memegang peranan cukup besar dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 dari sisi jumlahnya yang terbanyak hingga penyerapan tenaga kerja yang mencapai 21,69 juta atau 18,60 persen dari nasional. Hal tersebut memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mencapai 42,78 persen. Jumlah UMKM di Jawa Barat itu mendorongi posisi kedua terbesar di Indonesia dengan fangsa yang dikatakan 17,4 persen melibatkan 10,9 juta perusahaan ini di sana. Kemudian yang menarik di sini, makanya tadi di awal kan saya bilang bahwa UMKM di Jawa Barat itu harus jadi perhatian karena ini melibatkan 89,5 persen itu bisa mikro. Kalau kita bicara dengan mikro itu ya. Yang terlibat adalah masyarakat yang demikian banyak dan setelah talah-setelah menangkut bawah. Selain mengubah pemasaran menjadi sepenuhnya online, UMKM pun berinovasi agar produknya menarik hati masyarakat untuk membeli. Seperti yang dilakukan salah satu produsen jam tangan kayu dengan berupaya menjadikan jam tangan sebagai medium untuk bercerita tentang kekayaan Nusantara. Produknya pun dibuat secara eksklusif dan handmade bagi peminatnya. Tak ayal hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, sehingga dalam sebulan UMKM tersebut bisa memproduksi dan menjual jam tangan mencapai 900 pisis dengan kisaran harga Rp 420.000 hingga Rp 2,2 juta.